Aksi Tom Haya di TC Squad Garuda STY dukung karir Justin Hapner di Jepang Media Vietnam dibuat geram pada sesi latihan Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update Geladang anyar timnas Indonesia Tom Haya tampak langsung beradaptasi di sesi pemusatan latihan jelang menghadapi Vietnam Dikutip dari kanal rekam Moment Sinta yang menyambut Tom Haya bersama pemain anyar lainnya seperti Nathan Joyo dan Ragnar Orat Mangun Pada sesi latihan tersebut para penggawa Garuda tampak bercengkrama guna menjalin komunikasi Bahkan Tom Haya sesekali menunjukkan kualitas passing hingga pergerakan tanpa bola di depan pemain lain Tampak para pemain keturunan dan pemain lokal tidak menunjukkan adanya perbedaan Semuanya bersatu demi lambang Garuda di dada Melariknya ketua mempersesi Eric Thohir pun turut hadir pada TC kali ini Eric Thohir tampak memotivasi squad Garuda yang kini telah komplit untuk menghadapi Vietnam Striker anyar tim Nals Indonesia yang baru rosbi jadi WNI Ragnar Orat Mangun mengaku tidak masalah ditempatkan di posisi manapun asalkan ia bisa bermain di squad Garuda Pemain berusia 26 tahun itu mengaku sudah tidak sabar untuk bisa segera debut di tim Nals Indonesia Ragnar beranggapan bahwa selama ia dapat membantu tim maka posisi manapun akan siap ia mainkan Sebagai pemain, Orat Mangun sendiri memang dikenal serba bisa Ia bisa berperan sebagai winger gelandang serak bahkan penyerang tengah Ketika disinggung posisi apa yang ia sukai Ragnar mengaku menyukai posisi bermain di dobar 10 alias gelandang serak Posisi yang kerap ia mainkan di Fortuna Sitar dimana ia sudah tampil 15 kali di posisi tersebut dari total 25 penampilannya musim ini Selain posisi itu, ia juga mengaku menyukai posisi winger kiri dan juga second striker Kedatik demikian, tentu Sintayong telah memiliki pandangan untuk posisi terbaik Ragnar Orat Mangun di tim Merah Putih Back baru tim Nas Indonesia, DT Joyon mengincar dua posisi di squad Garuda jelang lawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Kedatangan Nathan membuat persaingan di posisi back kiri Sebelumnya di posisi itu terdapat Pratama Arahan dan Saint Patinama Dengan Saint yang saat ini cedera dan tidak dipanggil Sintayong Nathan otomatis akan bersaing dengan arahan Dalam sesi media day jelang Indonesia vs Vietnam Joyon mengaku mengincar dua posisi di squad Garuda yakni back kiri dan back tengah kiri mengingat ST kerap memainkan skema 3 back Di lain sisi, Nathan mengaku siap membantu tim Nas Indonesia mencapai target untuk terus melaju jauh di pentas kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia ini Back ini berusia 22 tahun itu lalu mengomentari sentilan pemain Vietnam yang bercanda mereka akan menghadapi Indonesia atau tim Belanda Nathan memandang sentilan itu sebagai kekaguman Vietnam melihat tim Indonesia yang saat ini menjadi lebih kuat walaupun sebenarnya ia tidak terlalu peduli dengan hal tersebut Media Vietnam Swadovian kesal tim Nas Vietnam gagal menjalani official training di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Rabu malam Keputusan itu keluar setelah tim Nas Vietnam mendapatkan informasi dari Konfederasi Sepak Belah Asia atau ALC dimana induk sepak belah tertinggi di Asia tersebut membuat keputusan tim Nas Indonesia dan tim Nas Vietnam sama-sama tidak diizinkan melakukan official training di SUGBK malam ini penyebabnya demi menjaga kualitas rumput SUGBK setelah pada mediu Februari 2024 digunakan berbagai agenda gambarnya ala asal tim Nas Indonesia hanya akan berlatih di Stadion Madia Jakarta sementara skuad Aswan Filipe Trozier berlatih di lapangan ABC Senayan kabarnya tim Nas Vietnam hanya berkesempatan melakukan inspeksi di lapangan SUGBK pada hari ini bukan untuk berlatih, melainkan hanya mematau kondisi saja kondisi tersebut tentunya menguntungkan tim Nas Indonesia sebab para penggawa Garuda sudah biasa berlatih dan bermain di SUGBK pemilik Erigo, Mohamad Sadat berespon kritik Sintayong soal keluhan terkejar selatian tim Nas Indonesia yang dianggap tak bisa menyerap keringat melalui unggahan Instagram pribadinya, Mohamad Sadat membagikan video dengan menunjukkan bagaimana jersey ditetesi air menggunakan sendok dalam unggahan tersebut, Mohamad Sadat juga berterima kasih atas masukan yang telah diberikan oleh Sintayong ia menegaskan bahwa Erospo akan bekerja lebih baik lagi ke depannya sebelumnya, Ketua BTS Subarji mengakui bahwa tidak ada percobaan terlebih dahulu antara Erospo dengan Sintayong meski begitu ia mengerti dengan situasi Erospo saat ini Subarji juga memastikan hanya jersey untuk latihan yang dikeluhkan oleh Sintayong sementara jersey untuk bertanding tidak ada kendala pelatih tim Nas Indonesia Sintayong turut mengkomentari kepindahan pemainnya Justin Hapner ke klub Kerezo Osaka di kasta tertinggi Liga Jepang STM mengaku tidak risau Hapner tak akan bermain di Inggris ataupun di Eropa dalam beberapa waktu ke depan menurutnya kompetisi di Jepang juga sangatlah kompetitif dan akan bagus buat karir pemain berdarah Indonesia-Belanda itu selain bisa mendapatkan pengalaman bermain, Sintayong juga terlihat keuntungan Hapner bermain di Jepang menurutnya, sang pemain serba bisa akan mendapatkan dampak besar selama berada di Jepang karena merupakan pemain Indonesia Kerja sama PSSI dan CFA juga akan membantu pemanggilan Justin Hapner yang nantinya akan dibutuhkan untuk mengarungi Piala Asia U23 2024 Usai didatangkan Swan MC pada pertengah Jadwari dari klub Jepang Tokyo Verde hingga pekan ketiga Kili Kwanidi Pertama Arhan belum juga masuk squad Swan yang dari tiga laga mendapatkan satu kemenangan dan dua hasil imbang tersebut Terkait hal itu, Arhan berdali jika ia masih terkendala dalam beradaptasi dengan cuaca di Korea Selatan yang saat ini masih musim dingin sehingga ia belum bisa tampil bersama klub barunya Dengan ini, Arhan juga harus lebih bersabar mendapatkan menit bermainnya kembali bersama klub setelah terakhir kali berlaga bersama klub sekitar tujuh bulan yang lalu ketika masih membela Tokyo Verde di C2 League atau kasta kedua sepak bola Jepang Menariknya, Pratama Arhan menegaskan bahwa kurangnya menit bermain di klub sama sekali tidak memegarui kebugaran memperkuat tim Nas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yakni putaran kedua grup F melawan Vietnam Kabar baik datang dari keeper Panathinaikos B. Cyrus Margono yang segera diambil sumpah WNI Hal itu dibagikan oleh tenaga ahli kemenpora bidang diaspora Hamdan Hamedan Melalui unggahan akun Instagram pribadinya, Hamdan menggabarkan Presiden Joko Widodo telah menerbitkan keputusan Presiden atau kepres yakni untuk permohonan keluarga negaraan dari Cyrus Margono Dengan begitu, Cyrus bakal menyusul sumpah WNI yang baru saja dijalani oleh Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun pekan ini Jika berhasil menarik perhatian Sintayong, Cyrus Margono pun bakal bersaing dengan para penjaga gawang lainnya Seperti Nadeo Arga Winelta, Ernando Ari dan Muhammad Riyandi Bahkan skuad Garuda masih akan kedatangan Martin Paez yang tengah menyelesaikan proses naturalisasi Penyerang tim Nas Indonesia Rafael Struy kembali menjadi daya tarik tersendiri bagi para supporter tanah air Pemain Ado Den Haag itu tentu menjadi incaran utama penggemar wanita untuk sekedar berfoto bersama Bahkan mereka tak jarang berani menyambangi hotel tempat pemain tim Nas Indonesia menginap untuk bertemu Hal itu terlihat dari unggahan di akun media sosial TikTok at ZINNDII Struy tampak tersenyum ketika melihat ada sekumpulan penggemar di depan pintu hotel Namun ia dengan segera berpegangan arat ke salah satu staff tim Nas Indonesia Sembari tertawa, pemain berusia 20 tahun itu lalu lari terbirit-birit Sejumlah warganet menyampaikan keberatan atas tingkah laku para penggemar itu Mereka khawatir Struy akan mengalami trauma dan merasa privasinya terganggu Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda Mari terus dukung para juangan tim Nas Indonesia Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya Terima kasih dan salam olahraga Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax